Assalamualaikum teman-teman jadi di depan ada seekor buaya ya sengaja saya ajak naik ke darat mau saya kasih makan agar teman-teman tahu bahwa buaya itu respon terhadap benda yang bergerak ya itu sengaja saya beri makan untuk sebagai contoh ya jadi tangan saya satu megang kamera satu megang ayam ya padahal jarak yang kamera ini sangat dekat sekali ya dengan moncongnya jadi buayanya buaya liar ya teman-teman buaya liar itu respon terhadap benda yang bergerak ya dan suara sedikit pun dia langsung merespon ya ini suaranya sengaja saya dabingkan ya teman-teman kalau tidak saya dabingkan mungkin dia sudah menerkam ya jadi di depan kita di depan buaya itu harus keadaan diam ya dan harus ada yang memalingkan pandangannya agar dia fokus terhadap benda yang bergerak itu sepertinya contohnya saya kasih makan ini ya teman-teman agar dia fokus terhadap benda yang bergerak tadi jadi video ini sengaja saya diam ya saya dabingkan suaranya teman-teman nah teman-teman itu ya buayanya kalau saya bersuara mungkin buayanya langsung sigap merespon ya atau langsung balik kabur ya teman-teman jadi teman-teman dalam video saya ini saya ingin memberikan sedikit ilmu ya teman-teman ya kalau teman-teman berada di sungai atau muara apalagi teman-teman mancing di atas perahu yang banyak buayanya mungkin teman-teman tidak tahu mendeteksi bahwa disitu ada buaya sebaiknya teman-teman apabila di atas perahu jangan terlalu banyak menimbulkan suara atau pergerakan yang banyak menimbulkan suara ya contohnya seperti ini ya teman-teman kita panggil lagi buaya yang di tempat lain ya maksudnya buaya lain jadi buaya itu apa saja yang bergerak langsung dihantamnya ya walaupun teman-teman lihat padahal kamera di tangan kiri saya ini dan ayam di tangan kanan ya jadi mata buaya itu kalau saya sudah terbiasa ya teman-teman ya apapun yang bergerak baik itu plastik atau bongkahan batu dia akan menggigit atau respon menerkamnya ya jadi intinya teman-teman kalau teman-teman berada di air atau muara sebaiknya jangan terlalu pinggir dan jangan banyak menimbulkan suara ya kalau teman-teman mancing ya fokus dengan mancing saja ya teman-teman jangan berteriak-teriak di sungai jangan dari perahu lalu terjun mandi itu akan menimbulkan buaya yang akan sigap mendatangi teman-teman ya tetapi kalau teman-teman hanya ingin coba-coba melihat-lihat buaya di atas perahu gak apa-apa ya teman-teman teriak asalkan perahunya lebih besar ya jadi kalau perahu lebih besar itu dan di atas perahu ada beberapa orang kemungkinan buaya tidak akan berani ya mendekat kebanyakan korban di terkam buaya di atas perahu itu perahunya kecil hanya sekitar 3 meter dan di atas perahu itu hanya satu pemancing atau satu penumpang ya kebanyakan itu ya yang jadi korban di terkam buaya di atas perahu tetapi kalau lebih dari satu orang dan perahunya agak besar itu tidak mudah ya buaya pun pasti takut oke teman-teman jadi seperti inilah ya teman-teman contohnya teman-teman yang suka dengan channel aku ini jangan lupa ya like komen dan subscribe channel apri ketuman mancing channel yang membahas tentang hunting buaya ya untuk mencari keberadaan buaya terbesar untuk kita ambil videonya dan kehidupan-kehidupan buaya di alam liar itu selalu saya telusuri ya teman-teman jadi seperti itu ya channel saya ini membahas tentang buaya sekaligus ada sedikit-sedikit mancing ya teman-teman teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati